Halo, salam Garuda muda. Siapa sangka ada seorang pesepak bola Eropa yang ternyata punya darah Aceh dan kini bersiap memperkuat tim nasional Indonesia. Dialah Calvin Perdong, pemain yang serba bisa ini sedang dalam proses naturalisasi untuk memperkuat Garuda di kancah internasional. Penasaran dengan perjalanan karirnya? Tonton video ini sampai habis, kita akan bahas tuntas perjalanan seorang Calvin Perdong. mulai dari akar keluarga hingga prestasi di dunia sepak bola. Calvin Ronald Perdong, lahir di Dordrecht, Belanda, pada tanggal 26 April 1997 adalah pemain sepak bola yang kini sedang menjadi perhatian publik Indonesia. Darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya berasal dari sang ayah yang lahir di Maulaboh, Aceh. Bahkan kakek dan nenek dari pihak ayahnya juga berasal dari kota yang sama. Meski lahir dan besar di Belanda, Perdong memiliki hubungan emosional dengan Indonesia. Dia pernah berkunjung ke Bali dan merasa terkesan dengan keramahan orang-orang di sana serta kelezatan makanan Indonesia. Karir sepak bolanya dimulai sejak usia 17 tahun dan kini ia bermain untuk NEC Nijmegen, sebuah klub yang cukup ternama di Eredivisi, Liga Utama Belanda. Musim lalu, Perdong tampil mengesankan dengan 40 kali penampilan, termasuk 33 kali bermain di Liga Utama. Prestasi ini membuktikan bahwa dia adalah salah satu pemain yang konsisten dan dapat diandalkan di posisi back kiri. Namun, Perdong juga dikenal sebagai pemain serba bisa. Selain menjadi back kiri, ia mampu ditempatkan sebagai back tengah, yang tentu saja menjadi nilai tambah bagi tim yang dibelanya. Bicara tentang posisi di tim nasional Indonesia, Perdong akan bersaing dengan beberapa pemain keturunan lainnya, seperti Nathan Tio Aon, Shane Patinama, dan juga Pratama Arhan. Persaingan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lini belakang tim nasional yang selama ini menjadi salah satu titik lemah. Pada hari Jumat pagi, tanggal 30, 1 Mei 2024, Calvin Perdong sudah terlihat ikut berlatih bersama skuad Garuda di Stadion Madya, Senayan, Jakarta Pusat. Meskipun sudah bergabung dalam sesi latihan, proses naturalisasinya belum selesai sepenuhnya. Hal ini membuatnya belum bisa dipastikan masuk ke dalam skuad untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, diharapkan proses ini segera rampung, sehingga Perdong bisa memberikan kontribusinya bagi tim nasional Indonesia. Berbicara tentang biodatanya, Calvin Perdong memiliki nama lengkap Calvin Ronald Perdong. Dia dikenal dengan nama panggilan Calvin Perdong, dan saat ini ia berprofesi sebagai pemain sepak bola profesional. Kewarga negaraannya adalah Belanda, tetapi tak lama lagi mungkin kita akan melihat dia dengan seragam merah putih kebanggaan Indonesia. Jika ingin mengikuti kesehariannya, kamu bisa mengunjungi akun Instagramnya di atseverdong. Perjalanan karir Perdong tidak selalu mulus. Dia adalah lulusan Akademi Sepak Bola Feyenoord, salah satu klub papan atas di Belanda. Dia pertama kali menandatangani kontrak profesionalnya dengan Feyenoord pada tanggal 24 April 2014 untuk kontrak selama 3 tahun. Debutnya di Eredivisie terjadi pada tanggal 8 Maret 2015, saat melawan Excelsior Rotterdam. Dalam pertandingan itu, dia masuk menggantikan Lukas Wodenberg di menit ke-73, dan pertandingan tersebut dimenangkan Feyenoord dengan skor telak 7-0. Namun, seperti kebanyakan pemain muda, Perdong mengalami masa-masa sulit dalam mendapatkan menit bermain. Dia sempat dipinjamkan ke beberapa klub, termasuk Pecci Zwolle pada musim 2016-2017, dan NEC Nijmegen pada musim berikutnya. Saat dipinjamkan ke NEC Nijmegen, dia berhasil membuktikan diri sebagai pemain yang berharga dengan performa yang solid sepanjang musim. Pada tahun 2020, Perdong mencoba peruntungan di Portugal dengan bergabung bersama FC Famalikau. Namun, tak lama kemudian, dia kembali ke NEC Nijmegen dengan status pinjaman, dan akhirnya, pada 6 Juli 2022, NEC memutuskan untuk menjadikannya pemain tetap. Sejak saat itu, Perdong menjadi salah satu pemain andalan di klub ini. Di level internasional, meski sekarang sedang berusaha untuk bisa bermain di Timnas Indonesia, Perdong sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak di level junior bersama Timnas Belanda. Dia pernah memperkuat Timnas Belanda U5 hingga U19, dan selama periode 2014 sampai 2016, dia rutin tampil bersama Belanda U19. Prestasi Perdong selama karirnya juga tidak bisa diremehkan. Bersama VNord, ia meraih beberapa gelar kolektif. Di level junior, ia membawa VNord U17 menjuarai Liga Belanda U17 pada tahun 2014. Di level senior, ia berhasil meraih Piala Belanda musim 2015 sampai 2016, dan Piala Super Belanda pada tahun 2019 kini, kehadiran Calvin Perdong di Timnasional Indonesia diharapkan bisa menambah kekuatan skuad Garuda, khususnya di lini belakang. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya, Perdong bisa menjadi pilar penting untuk membawa Indonesia lebih berprestasi di kancah internasional. Itulah profil lengkap Calvin Perdong, pesepak bola keturunan Aceh yang sedang menanti proses naturalisasi untuk membela Timnasional Indonesia. Kita tunggu saja debutnya di lapangan bersama skuad Garuda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk update terbaru seputar sepak bola dan Timnasional Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Garuda Muda!